Di video kali ini kita bakal unboxing smartphone terbaru dari OPPO Yap, ini adalah smartphone entry level mereka yaitu adalah OPPO A54 Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, kita bumper dulu Intro So guys, balik lagi sama Kula Sore Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget Kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan berita-berita update dari kuliah Sore Oke, ini adalah OPPO A54 Disini bisa kalian lihat boxnya ya, seperti ini Dan ini unit yang dikirimin sama OPPO Kayak gini aja, dan ini bisa kalian lihat di bagian depan ini ada tulisan OPPO A54 Di sini ada bagian belakang sama depan dari bodinya Nanti kalau kita buka kurang lebih pasti seperti ini ya Buat di pojok kiri atas ini ada variannya yaitu yang 4GB RAM dan 128GB internal storage Di sebelah kiri ini bisa kita lihat ada tulisan OPPO A54 Di sebelah kiri ini ada logo OPPO Di bagian bawah ini kosong, dan di bagian atas juga kosong Sementara di bagian belakangnya ini bisa kalian lihat Ada varian warnanya yaitu warna biru galaxy dengan RAM 4128 Dan di sini bisa kita lihat ini diproduksi oleh PT. Bright Mobile Telecommunication Oke, dibuat di Indonesia ya pastinya Oke, langsung aja kita buka buat boxnya ini sendiri Ini modelnya berarti yang slide ya Berarti ini kita bukanya dari sini Buat harganya sendiri ini aku belum tahu ya Nanti juga bakal dikabarin sama pihak OPPO-nya Kita lihat dulu Apa aja sih yang didapat oleh atau sama si OPPO A54 ini Oke Ini plastiknya kita buka dulu Dan di sini segelnya kita sobek Set Atas juga ada segel Bagian belakang aman Di sini kita bisa lihat ya key selling pointnya dari HP ini Nanti ini kayaknya nggak kelihatan ya Kita gelapin dulu Nah, di sini bisa kita lihat ada 5000 mAh long lasting battery Yap, itu dia Terus di sini juga mereka menyantumkan 16MP AI selfie Yang sebelah sini itu 18W fast charge Dan yang di bawahnya ini A-care punch hole display Entah ini apa maksudnya Mungkin punch hole-nya itu dibuat kecil ya Makanya ditulis A-care Makanya nggak mengganggu mata kita ya Saat kita lihat layarnya Mungkin seperti itu Cuma nanti kita bakal lihat Ini kita dorong aja Oke Yap Seperti bahasa Kalau packingan OPPO seperti ini ya Yang pertama di slide Yang kedua kita buka seperti ini Sini ada branding OPPO Oke, ini kita buka Sini ada box kecil lagi Yang biasanya isi case ya Oke, bener Ada case dan ada buku-buku Ini buku petunjuk Penggunaan dan ini kartu jaminan atau kartu garansi Oke, ini ya Kita taruh sini dan ini ada SIM tray Ini bakal kita pakai nanti buat lihat Mereka pakai tipenya atau jenis SIM-nya itu yang berapa slot Oke, kurang lebih case-nya seperti ini Ini bisa kalian lihat Buat modul kameranya kayak gini ya Berarti nanti kotak Mengotak kayak gini Di sini mungkin ada flash atau apa Di sini sebenarnya kita bisa lihat ya Di bungkus depannya Nah ini ada flash Ya kurang lebih seperti ini lah Tapi itu kita bakal lihat nanti Buat HP-nya ini kita taruh dulu Kita mau lihat Di sini ada kepala charger Yang outputnya harusnya si 18W Yep, 18W bener Nah sini Tipe kabel yang dipakai adalah USB Type-C Tentunya USB-A to USB Type-C Sebentar, ini kita keluarin dulu Yep Ini dia USB Type-C Dan oke Ini kita pinggirin terlebih dahulu Biar Enak dilihatnya Ini adalah smartphone-nya Dan di sini bisa kelihatan warna biru Oke, sorry kalau ada kucing ya Di sini key selling pokoknya sama ya Kayak yang di bagian dus tadi Dan ini kita keluarin aja Oke Ini kita kelupas Yep Ini dia Si Oppo A54 Ini kita sambil nyalain Kita bakal bahas desainnya Kayak gimana Oke Bagian belakangnya Bodinya Ini sepertinya plastik ya Ya Jelas banget ini plastik Dan glossy-glossy gitu Tapi glossinya tuh Campuran antara biru Ke warna silver Di sini kalau kalian lihat Juga kayak ada pelangi-pelangi gitu ya Tuh Di bagian bawah Di sini ada branding Oppo Ini bump kameranya Kameranya di sini kelihatan ada tiga Di sini ada flash Di sini cuma bunderan yang dikasih tulisan AI Oke Ini ya Di sini ada tulisan triple camera Di sebelahnya Flash Oke Buat ketebalan bumpnya seperti ini Ini Kita lihat di sebelah kanan ini ada Tombol power yang merangkap sebagai tombol fingerprint Terus di sebelah kiri ini ada SIM tray yang bakal kita cek Ini slotnya Triple slot atau hybrid ternyata triple slot Jadi bisa menampung 2 kartu nano SIM dan 1 buah kartu micro SD tambahan Di bawahnya ini tombol volume ya Volume up volume down Dan di bagian atas ini kosong Gak ada apa-apa Di bagian bawah Ini ada tombol jack audio 3.5mm Lubang microphone Lubang USB-C Dan terakhir Yang sebelah kanan ini ada grill speaker Oke Ini kita bakal setting-setting terlebih dahulu Seperti biasa Tapi kalian jangan kemana-mana Karena ini gak lama Oke Oke Jadi ini adalah tampilan awal dari Oppo A54 Buat tampilannya ya Kayak gini ya Ini pakai color OS Kalau gak salah tuh 7.2 ya Ini coba kita cek dulu ya Eh salah Sebentar-sebentar Disini kita lihat about phone Ya betul Disini pakai color OS 7.2 Dengan Android versionnya tuh Yang masih 10 Yep Android 10 Oke Tambelannya seperti ini ya Set set Oke Ini menu barnya kayak gini Kalau di swipe Gak bisa ya Berarti cuma slide-slide Dan disini Bloodware-nya bisa kalian lihat Ada Facebook Whatsapp Lazada TikTok Terus Baca Plus JNT Lumayan banyak Tapi ini bisa kita Uninstall gak ya Hmm Kayaknya gak bisa deh Kalau yang baca plus gak bisa Kalau JNT bisa kita uninstall TikTok bisa Lazada juga bisa ya Yep Berarti yang gak bisa cuma baca plus aja Karena emang Mungkin kerjasamanya udah Begitu dalam Oke Disini bisa kita lihat Buat tampilannya kayak gini Dan disini kita mau nyoba buat Ngetes kameranya dulu ya Sini kameranya tuh ada Tiga ya Disini aku mau kasih tau Kamera utamanya tuh 13 megapiksel Berarti yang Ini Kamera utama tuh yang Pojok kiri atas Yang paling ujung Itu 13 megapiksel Terus sisanya Makro sama deep sensor Masing-masing 2 megapiksel Oke Kita langsung aja Tes buat hasilnya Disini Oke Kita foto tanaman Terus kita foto OPPO Reno 5 Yang Warnanya bisa berubah-ubah Oke Seperti itu hasilnya Bisa kalian lihat sendiri Dan Lanjut Kita mau ngasih tau Buat layarnya Disini tuh Si OPPO Reno Eh sorry OPPO Reno OPPO A54 Ini tuh pake layarnya Jenisnya tuh IPS LCD Dengan Bentang layar tuh 6,51 Buat resolusinya tuh 720p 720x 1600 Pixel Atau HD plus Cuma disini Bisa kita lihat Buat kualitas layarnya Itu bagus ya Ini aku Kayak kurang yakin Kalau ini HD plus Padahal 720x 1600 Pixel Tapi disini Kalau kita lihat Gambarnya tuh Oke ya Sebentar Kita Coba ngecek Buat nonton YouTube Dulu Oke Ini buat Video yang biasa Aku tunjukin Di video review Bisa kalian lihat Sendiri Gambarnya tuh Bagus banget Disini Meskipun HD plus Cuma disini Kita tuh Bisa set Pengaturan Kualitas gambarnya Sampai 1080p 60fps S Tuh Gambarnya Detailnya Ini aku Deketin ke kamera Bagus kan HD plus HD plus Bagus gitu loh Jadi Enggak Enggak Kelihatan Kayak HP Murah Oke Kurang lebih Kayak gitu Buat kualitas layarnya Keren sih Disini berarti Keuntungan mereka Dengan pakai layar HD plus Itu menghemat Baterai yang dipakai Disini tuh Baterainya kebetulan 5000 mAh Dengan kecepatan ngecas Tuh tadi Udah kita cek Kepala chargernya 18W Terus buat Prosesornya Disini tuh Pakai Mediatek Helio P35 Prosesor yang terbilang Awet juga Buat penggunaan Dayanya Dan Ini buat Kapasitas RAM Cuma satu ya Tadi yang aku pegang Yang ini aku pegang Itu 4x128GB Disini aku juga udah Nyiapin satu game Yaitu adalah Game Mobile Legends Dan kita bakal Nyoba Buat dipakai Main game tuh Enak apa Enggak sih Oke disini Kita udah Masuk ke Dalam gamenya Buat Speakernya ini Cuma satu ya Alias mono Tapi suaranya tuh Kenceng banget Ini bisa Kita lihat Tuh Padahal baru 50% Kedengeran kan Nih Suaranya Kenceng banget Oke Oh iya Kita mau lihat Grafiknya juga ya Wuuu Helio P35 Ternyata udah Bisa Kebuka High Dengan High Framerate On Disini udah Otomatis Ini aku belum Apa-apain ya Ternyata udah bisa Dapet segini Dan oke Langsung aja Kita mainin Enak banget Ini mulus Di High Framerate Kayaknya kecilin aja Lalu kenceng Oke Ini masih awal-awal ya Makanya musuhnya tuh Rada gampang Yep Selesai Dan hasilnya Cukup-cukup Memungaskan Buat main Mobile Legends Oke Gitu aja Mungkin buat First impression ku Sama si Oppo A54 Nanti buat Harganya Bakal menyusul Di video Review-nya ya Atau mungkin Di judul video ini Kalau aku misal Udah tau harganya Ini sementara Aku masih Di kirimin Sama Oppo Dan belum Tau harganya Berapa Nanti kalau udah Tau Aku bakal Taruh di judul Atau di deskripsi Oke Mungkin Sekitu aja Buat video Unboxing Dan first impression Dari Si Oppo A54 Ini Dan disini Aku mau nyoba Fingerprint Tadi Belum aku kasih tau Juga Oke Enak sih Ini buat pemakaian Sehari-hari Apalagi buat kalian Yang Makanya Tuh Buat kebutuhan Kasual aja Misal Main Instagram Atau Foto-foto Atau Chat WA Sekedar Chat WA Kayak gitu Ini udah Enak HPnya HP yang Bagus Buat itu Oke Mungkin Sekitu aja Terima kasih Buat yang Udah Nonton Sampai jumpa di kuliah selanjutnya Bye Bye Yo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax